Maka mumpung masih hidup, anda berbuat baik untuk diri anda Dan jangan biasa nge-repotin anak Naaak Nanti kau lambah wafat Tolong tanah sebelah sana kamu jual ya Berikan ke pondok dan masjid Yabah siabah Abahnya meninggal dunia Tanahnya ditawarkan harganya 3 miliar 3 supermarket Fusing, gak dikasihkan Raka Penungi diri anda, hai hamba Allah Suatu tika akan datang masa itu, yaitu masa kematian anda Hei orang kaya yang punya kekayaan Kalau anda meninggal dunia, getailah semua yang anda miliki akan anda tinggal Rumah megah, kamar mewah yang anda bangun dengan AC yang lengkap Kasur embuk yang anda beli Kalau anda meninggal dunia, anda berpesan kepada semua ahli waris Kemudian anda pakai perjanjian, minta dinotariskan seribu notaris Bahasanya, nak, kalau abah mati nanti tolong biarin abah di kamar ini seminggu saja nak ya Gak boleh pak Kirim sana ke liang lahat itu Semua Dan apa yang anda temui, diam lahat Yang anda temui adalah apa yang sudah anda berikan Hari ini adalah hari cerdas insya Allah Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah Yang punya jabatan, dengar, hai punya jabatan Apakah jabatan-jabatan kan macam-macam Jabatan bukan saja presiden Bukan saja gubernur DPR kayaknya jabatan juga ya Jadi Masya Allah ada jabatan-jabatan Ada polisi, ahli surga, ada tentara, ahli surga, macam-macam Ini kan kelihatan model-model ini Insya Allah orang selamat ini Amin Jabatan anda akan ditanya untuk apa jabatanmu Kekayaanmu Jangan sampai di saat dicabut nyawa kita Ternyata kita kebingungan Di alam barzah tak taunya kebingungan Ternyata semuanya menakutkan Pertanyaannya mengerikan Kenapa kau tidak peduli dengan tetanggamu yang fakir Kenapa kau tidak peduli dengan anakmu Kenapa kau biarkan anakmu tidak kenal Allah Hukuman Kenapa kau tidak peduli dengan anak tetangga Kenapa ada muswalah didirikan kau diam saja Hartamu kau tinggal begitu saja Semakin menyesal Sebelum terjadi penyesalan yang tiada arti lagi nanti Maka ayo sekarang berpikir Kita akan mati semua hai hamba Allah Di saat anda meninggal dunia Ketuailah anda lihat Anda lihat yang suaranya lantang menjadi tidak bersuai Jabatan pun langsung hilang Kekayaan pun langsung hilang Hartanya jadi milik anak-anak Anda ada punya apa-apa Sampai para ulama mengatakan Kalau seandainya ada orang punya gigi emas Giginya emas Lah kok mau dikubur lah Kok ahli warisnya tidak rela Kalau tidak rela Saya tidak rela Karena emasnya mahal banget 24 karat Itu ada 7 gram Wah ini kacau Cabut Karena bukan milik anda Artinya betul Kalau kita meninggal dunia Tidak punya apa-apa Maka mumpung masih hidup Anda berbuat baik untuk diri anda Dan jangan biasa Nge-repotin anak Nanti kalau abah wafat Tolong tanah sebelah sana Kamu jual ya Berikan ke pondok dan masjid Ya abah Abahnya meninggal dunia Tanahnya ditawarkan harganya 3 miliar 3 supermarket Pusing Tidak dikasihkan Tidak dikasihkan neraka Kalau berbuat baik hari ini Jangan nunggungkan nanti Nak Nak Anak urusan berbakti Bahkan anda kadang Membebani bakti Sehingga anak mengeluarkan 2-3 miliar Mau dikasihkan pondok Aduh-aduh Kan belum ditulis suratnya Tapi kan abah sudah ngomong Kan ngomong Tidak ada yang tahu kan Dibikir Allah tidak dengar Begitu Oh ini banyak kejadian Makanya sekarang Anda berbuatlah Untuk diri anda Anda orang kaya Anda itu yang capek Anda yang dari kerja Kena terik matahari Mereka keringat Anda Maka berbuatlah Anda siapkan rumah anda Dan tidak akhirat Ada pun anak-anak anda Anda didik Agar mularkan dari hartanya Nanti di saat anda wafat Agar dia punya bekti Dengan hartanya Bukan harta anda Bukan harta anda Harta anda sekarang Anda siapkan Anda harus takut Kalau ternyata nanti Di alam barzah Masya Allah Ternyata kita tidak peduli Urusan anak-anak kita Urusan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah kalau kita kebalikan Kuncinya itu Kunci kasih sayang Tadi Yang dihadirkan oleh Allah Di hati Rasulullah Yang beliau adalah Rahmatan dilalamin Ra'ufurrahim Jadi kalau anda Peduli dengan anak anda Lalu anda kirimkan Ketempat mulia Untuk belajar agama Sesungguhnya itu Karena kasih sayang anda Yang tidak pernah kasih sayang Itu membiarkan Anak gatel Korengan Biar tidak diobati Tidak kenyalukan Tidak diobati Ya begitu Itu kan urusan jasad Termasuk Di saat anaknya bandel Bandung Tidak pernah dihantarkan Pada kemuliaan Maka sesungguhnya Orang tua tidak punya kasih sayang Anda pun akan marah-marah Jika ada seorang Ibu Anaknya luka Kemudian di saat Dikasih betadine Kan nangis-nangis Gara-gara nangis Ibu Ibu kasihan Jangan dikasih betadine Sementara Susternya Tau perawat Dokter mengatakan Ini lagi Ini kena infeksi Kalau dikasih betadine Nanti tambah mengembang Kata dokter Karena tadi kesiram apa Dia koceh Di mana Kena air mana Ini bakal infeksi Dikasih betadine Setiap mau dikasih Nangis Ibunya Katanya pak Jangan dokter biarin Saya sayang Sama anak saya Korengan besok Langsung lubang Begitu Nah Sayang itu Kadang membuat nangis Nangis sesaat Tapi untuk senyum Esok hari Senyum selamanya nanti Nangis sesaat Itulah orang cerdas Namanya anak kecil Belum ngerti Kalau betadine Obat yang sesungguhnya Sama Di saat diantarkan Ke pondok Mungkin gelisah Dan sebagainya Tapi kalau sudah masuk Pondok Lihat ini Tenang-tenang semuanya Hatinya Tenang-tenang Karena dia ngerti Disitulah kemuliaannya Nah Kuncinya kasih sayang Kalau sudah punya Kasih sayang Anda punya Kasih sayang Nah Ini akan Diuji lagi Kasih sayang Kepada anak Ini kadang juga Ekois Orang hanya Berduli dengan Anaknya sendiri Sehingga doanya pun Ekois Tahu doanya orang Ekois Begini Ya Allah Semoga anakku Jadi orang soleh Anakku Jadi orang alim Anakku Jadi orang baik Semoga anakku Selamat dunia Akhirat Ya Allah Ada yang bisik Anak tetangga Gimana Ntar dulu Ya Allah Yang penting Anak saya dulu Ini orang Ekois Padahal Kepedulian Anda Kepada orang lain Itu tanda hati Anda hidup Karena dia Umat Nabi Muhammad Sallallahu Dan itu Kalau kita kembangkan Begitu mudahnya Ada gempa Cianjur Anda pasti bergegas Menjadi orang pertama Yang berjuang Di saat ada problem Palestina Ketailah Anak Anda Sekolah bisa belajar Enak Anda makan Enak Di pondok Tapi ingat Di Palestina Hari ini Apa yang terjadi Kalau memang Anda punya hati hidup Seperti tadi Dengar suara Suara seruan Palestina Anda bergegas Jadi orang nomor satu Permasalahnya Hati hidup Atau tidak Kalau sudah hatinya Tidak hidup Apapun Berita yang didengar Hanya segedar Berita saja Sehingga sekarang Berita musibah Untuk kau muslimin Bagi seseorang Segedar berita Mungkin ada orang Dengar berita Tentang Wah Palestina Ada pembantaian Itu ada gambar Gambar pembantaian Ada kepalanya Pecah ini Semuanya Retak ini Dia gambar Tak tanya apa Bukan dia menangis Bukan dia sedih Akan tapi dia Mengeluarkan handphone Aku punya gambar Lebih serem lagi Kalau orang semacam ini Hanya ribut saja Di saat ada seruan Palestina Bukan bergegas Mendoakan Bukan bergegas Memberikan apa yang Dia miliki Karena apa Hatinya tidak hidup Maka bersama ini juga Lihat Anda ngurusi al-bahjah Oke Tapi Palestina harus anda pikirkan Hari ini Palestina perlu bantuan Permasalahan yang bukan Urusan Palestina Urusan hati kita ini loh Punya peduli atau tidak Kalau orang Palestina Di surga Manusia sejakat Sudah membantu Tapi anda di mana Kami sampaikan bahwasannya Al-bahjah ini berjalan Kalau seandainya Mohon maaf Kami lepas dari Al-bahjah Na'udhu Billah Ustaz Muhammad Lepas Abadji Zahid Lepas Ini urusan Allah Bakal dikirim orang Lebih bagus dari kita Makanya kita harus Merasa punya hajat Kepada program kebolehan Saya yang perlu Selamanya disitu Sampai mati Kalau perlu lagi Kontrol bangunan Meninggalnya disitu Tapi sudah tua Panjang umur Semuanya panjang umur Waktu ngajar Di tempat mulia Itai rindukan itu Itu tanda cinta Rasulullah Kalau tidak Kita akan rukiah Mbak Allah Maka siapapun anda Ayo Peduli Peduli ya Peduli dengan tempat Semacam ini Bersyukur yang sudah Bisa sambung Bisa gabung Dan dengan cara inilah Kami mengajak orang Sebanyak-banyaknya Alhamdulillah Al-bahjah Ada di mana-mana Disambut oleh hati-hati Yang dipilih oleh Allah Sampai bingung Kita kemarin Ada orang ngasih tanah lagi Bagaimana bangunnya Ya tenang aja Yang penting tanah diterima Nanti ada Allah kirim Hamba yang bangun di atasnya Kan Allah maha kasih Ahli surga kan banyak Bukan sekeliling Banyak ahli surga Termasuk anda semua Insya Allah di surga Maka berpikirlah Apa yang bisa anda lakukan Untuk perjuangan Al-bahjah Kan sudah ada rambunya Tentang guru-guru Ya Baik Kemudian mari kita masuk Bahasanya Kita akan tinggalkan Ini semua Hamba Allah Jangan sampai kita nanti Ternyata Ditahan Tidak boleh masuk surga Karena kita tidak punya Kedulin kepada kemuliaan Tidak pedulikan Pondok pesantren Tidak pedulikan Anak-anak kita Tidak peduli kepada Palestina Kita akan rugi Alhamdulillah Pondok sudah berkembang Kita juga dimudahkan Mendatangkan guru-guru Kalau di Al-bahjah Alhamdulillah Insya Allah Kita terus berusaha Kita datangkan Orang-orang Masya Allah Hebat kita Yang mengajar Anak-anak kita Adalah juga Ulama-ulama Bahkan bukan ulama Dan negeri Ulama dari negeri kita Alhamdulillah Indonesia juga kaya ulama Akan tapi Di antara mereka Justru ulama Juga dari luar negeri Ada disini yang ngajar Anak-anak kita Dr. Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Beliau ngajar Syekh Mustafa Abdul Nabi Dari Mesir Syekh Abdul Qadir Dari Syam Dan nanti banyak Syekh Mar'i Dari Syam Dan masih banyak Guru-guru Dari luar negeri Nanti ada Syekh Ali Banyak Kita Alhamdulillah Jadi wahai para Wali santri Dan juga para Pejuang Al-Bahjah selalu ingin Membuat tambahan Kemajuan Pengennya targetnya Punya kampus Tapi kualitasnya Memang di Indonesia Kualitasnya juga Kualitas luar negeri Tentunya akan kita Adakan guru-guru yang hebat Dan mendatangkan guru hebat Juga perlu Bagaimana kita Menyiapkan semuanya Tempat murid Santri-santri Biarpun gurunya hebat Kalau santrinya Tidak punya dasar Mau ngapain dia Maka ini Kita rintis dari awal Ada menghapal Quran Di usia dini Dan ini kami Seinformasikan Promo Promo kemuliaan saja Ini hari ini promo Di Al-Bahjah Ada takfidul Quran Di usia dini Menghapal Quran Tapi ingat Menghapal Al-Quran Di Al-Bahjah Itu untuk kelas TK Taman kanak-kanak Hei Anak-anak Ngapal Quran Belum apa Jangan sok Belum Belum 30 just Quran Belum TK Di sini Kalau sudah menghapal Quran Lanjutkan belajar Jangan sudah menghapal Quran Langsung berhenti Itu hanya bisa Membaca Al-Quran Menghapal Al-Quran Kita diperintahkan Untuk memahami Isi Al-Quran Sebab rata-rata Di Al-Bahjah Memang dasarnya TK-nya Dimasukkan menghapal Quran Di usia kecil Setelah menghapal Quran Kita masukkan kelas Tafakuh Belajar ilmu syariat Dasarnya Belajar ilmu Nahusorab dulu Kemudian belajar Bahasa Arab Kemudian Tahkikul Mutun Memahami materi-materi Semua materi-materi agama Baru nanti itu Akan kita masukkan Di kampus kita Kalau sudah masuk Kampus kita Kami rindu Pengennya Cita-cita Cita-cita Kampus itu kan Kuliah kan Biayanya besar Beranak Tidak tahu Setiap bulan itu Berapa juta Ibaratnya begitu Tapi kami pengen Bahasanya Mereka Kalau sudah masuk Kampus Yang belajar ilmu agama Syariat Kalau bisa Tidak perlu Bayar Free mereka Siapa yang membiayai Saya rindu Anda semua yang membiayai Anda kaget Nanti di sorga Nanti Kok saya Kok banyak Pahalanya ulama Saya bukan ulama Rupanya Anda ikut Anggil Menjadi orang tua Asuh Sandri-sandri Berpotensi Mereka jadi ulama Yang mengerti Bahasa Arab Anda tes Ini masih Tahkikul Mutun Belum kelas kuliah Tahkikul Mutun Habis ini Yang lulus Baru kuliah Yang tidak Ngulang Tidak pernah takut Mengulang Kenapa Mencari dasar Menguatkan dasar Adalah penting Ya sayang ya Habis itu Masuk kelas kuliah Setiba Satu dua tiga Harapan kami Anak-anak yang sudah masuk Setiba Ikut peraturan kami Karena kebetulan punya guru-guru alim Jangan sampai tanggung Keluar jadi fukuh Yang sungguh Alim Ya sesungguhnya Guru-guru masih akan mendampingi beliau Karena kita duduk kemarin dengan Wadilat Syekh Mustafa Abdu'l Nabi Dan juga Syekh Muhammad Jidhi Dan jelanya Beginnya Anak-anak nanti Di antara anak yang sudah belajar Harus ada di saring lagi Yang memang tak khusus Menekuni dunia Dunia fikih Dunia syariah Dunia akidah Yang hebat Itu perlu tenaga Perlu energi Perlu dukungan semuanya Kami tidak pernah Doa begini Pak Ibu Yang soleh-soleha Tidak pernah doa Ya Allah Semoga Al-Bahjah Punya gunung emas Kalau punya gunung emas Tidak punya kawan Saya Pahala saya Jadi sedikit Akan tapi kami selalu berdoa begini Ya Allah Kalau saya minta doa Sama orang begini Ya Allah Kirimkan ke Al-Bahjah Hambamu yang tulus Ahli surgamu Yang bisa berjuang Bersama kami Ya Allah Dan kami mohon Jadikan kami bersama mereka Jangan tinggalkan kami Itu doa yang tidak pernah kami lepas Kami ingin Sebanyak-banyaknya orang datang ke sini Dan kami juga minta Jangan tinggalkan kami Jangan-jangan orang datang Saya pergi Kan rugi saya Ya Allah Kirimkan ke tempat ini Hambamu yang tulus Dan ikhlas Ahli surgamu Yang gak ahli surga susah Menyumbang gak jadi-jadi Alasan saja Yang mungkin rekeningnya apa Ditransfer gak jadi-jadi Mobilnya macet Sebabnya Kami rindunya begitu Yang bisa membantu Harapan kami adalah ahli surga semuanya Ya Allah Jangan tinggalkan kami Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya